Pemirsa menanggapi upaya revitalisasi sekolah menengah kejuruan atau SMK yang digulirkan Gubernur Jawa Barat Riluan Kamil. Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dewi Sartika menyatakan hanya SMK yang kurang peminat yang akan dibebarkan. Saat ini hal tersebut sedang membuat kebijakan yang tengah diuji publik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dewi Sartika saat ini beberapa sekolah menengah kejuruan atau SMK di Jabar kurang peminatnya. Setidaknya ada 400an SMK yang muridnya di bawah 100, 600an SMK muridnya di bawah 200. Bahkan ada SMK yang setelah 3 tahun tidak ada muridnya. Sekolah tersebutlah yang dalam tanda petik akan dibubarkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun membuat kebijakan terkait hal tersebut yang tengah diuji publik. Menurut Dewi, beberapa jurusan seperti teknik komputer jaringan dan bisnis akutansi sudah mulai tidak diminati masyarakat. Oleh karena itu pihak SMK harus melihat potensi di lingkungannya dan bisnis apa yang prospeknya bagus 5 tahun mendatang. Kita juga coba data, ada yang memang setelah 3 tahun tidak ada muridnya gitu. Nah ini mungkin yang kita sebut itu nanti bisa kita merge atau bisa dalam tanda petik apakah itu juga nanti dibubarkan. Karena memang sudah tidak ada muridnya selama 3 tahun ini. Nah ini yang kita juga kebetulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang membuat kebijakannya dan sekarang sedang diuji publik. Ini kita akan nanti mengatakan. Bu, jurusan apa aja yang sekarang kurang bisa di... Sebenarnya begini, itu tergantung juga ya. Tetapi kita beberapa mencatat beberapa jurusan misalnya TKJ, teknik komputer jaringan, kemudian yang bisnis akutansi itu juga beberapa ada yang memang sudah jenuh begitu. Tapi bukan juga itu harus dibubarkan, tetapi kita mengajak untuk lebih melihat satu adalah potensi di lingkungannya, yang kedua memang bisnis apa yang ke depan atau 5, 2, 3 tahun ke depan itu memang dia akan berkesinambung. Dewi Sartika menambahkan dulu pemerintah menginstruksikan perbandingan antara lulusan SMK dan SMA, yaitu 60 berbanding 40. Namun ternyata jumlah sekolahnya yang menjadi lebih banyak. Industri yang begitu cepat berubah karena revolusi 4.0 pun membuat kompetensi sebagian SMK tidak cocok dengan pasar. Dengan begitu kurikulum sarana-prasarana hingga guru SMK harus direvitalisasi. Secara simultan, pihaknya melakukan pemetaan SMK mana yang harus didahulukan. Selain itu pihaknya pun meminta seluruh sekolah mendata pekerjaan alumninya sehingga terdata dengan baik. SMK pun harus mensertifikasi, mempersiapkan diri dengan karakter, dan memperbaiki bahasa atau literasi lulusannya. Hal tersebut melihat banyaknya pekerja di industri di Subang, Purwakarta, dan Bekasi yang bukan berasal dari Jabar. Dewi menambahkan, pihak Dinas Pendidikan Jabar pun telah menjalin nota kesepahaman dengan setidaknya 900 sekolah yang tinggal diimplementasikan. Budi Hartati, Bandung TV